Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Raffi, yang kali ini akan datang dengan memberikan suguhan cerita menarik yang sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Dimana kita akan membahas sebuah film yang berjudul Big Brother, yang dirilis pada tahun 2018 dengan dibitangi oleh aktor terbaik yakni Donnie Yen, aktor favorit kita semua. Mengisahkan tentang seorang mantan tentara, sekaligus legenda kung fu yang memutuskan untuk menjadi seorang guru di sekolah yang terkenal sangatlah bermasalah. Seperti apakah rintangan yang harus ia hadapi? Akankah ia bisa menjadi guru yang bisa merubah sekolah tersebut? Yang tanpa berlama-lama lagi, langsung saja perintinya, inilah alutsita film Big Brother. Memperlihatkan pada sebuah SMA elit di tengah ibu kota Hong Kong yang bernama Tak Chi Secondary School. Dimana sekolah tersebut dikenal dengan para murid-murid nakal dan sulit untuk diatur. Yang dengan begitu, membuat sekolah ini kekurangan murid-murid berprestasi. Namun, kita akan diperkenalkan pada seorang pria bernama Henry Chen. Datang dengan ingin melamar menjadi seorang guru di sekolah ini. Pada saat Pak Kepala Sekolah melihat biodata dan belum adanya pengalaman mengajar sebelumnya, sang Kepala Sekolah pun belum bisa menerimanya di sekolah ini. Tapi, setelah Chen memberinya surat rekomendasi dari komite pendidikan, yang membuktikan bahwa dirinya itu adalah orang yang sangat kompeten dalam membimbing para siswa. Disitulah Chen pun diterima untuk mengajar atas surat tersebut. Meski Pak Kepala Sekolah mengatakan kalau saja, mengapa ia tidak mencari pengalaman dulu saja menjadi guru di sekolah lain, atau bisa mencari pekerjaan lain yang gajinya itu lebih besar. Mungkin bukan tanpa alasan Pak Chen ingin mengajar di sekolah ini, yang oleh karena ia sendirilah yang diminta untuk mengajar oleh Pak Kepala Sekolah yang sebelumnya. Dimana Pak Chen ini memang tidak punya basic mengajar seperti seorang guru, namun dia adalah seorang mantan marinir terlatih, yang sepertinya memang cocok buat menghadapi para murid-murid nakal di sekolah ini. Mari kita flashback pada kejadian beberapa puluh tahun yang lalu. Dimana ternyata dulunya Pak Chen adalah murid di sekolah ini, atau pernah belajar di sini. Ia dikenal sebagai anak yang sangat nakal dan susah sekali untuk diatur. Namun ia memiliki sebuah prestasi, yaitu menjadi juara taekwondo peringkat 1 di sekolahnya. Tetapi ia memiliki seorang rival di sekolahnya, dimana dialah juara runner-up di sekolah, dan apalagi dia juga ahli dalam bermain piano. Sehingga Chen dan rivalnya tersebut pun sering bertarung, bahkan sampai-sampai membuat hidup patung dari Pak Kepala Sekolah itu pun patah dibuatnya. Chen kemudian dipanggil ke kantor untuk diberikan hukuman langsung dari Pak Kepala Sekolah, yang mana mengapa ia melakukan hal itu? Bahwa ternyata Chen hanya ingin mencari perhatian saja, karena diketahui bahwa ia ternyata seorang anak yatim, dan hanya tinggal bersama paman dan juga bibinya. Yang alhasil membuatnya harus dikeluarkan dari sekolah, dan apalagi sang bibi yang merawatnya itu pun tidak sanggup lagi, karena Chen selalu membuat masalah. Akan tetapi, Pak Kepala Sekolah pun masih berbaik hati. Meski Chen dikeluarkan dari sekolah, ia memiliki cara lain untuk bisa mengajarnya menjadi lebih baik. Yaitu ia membuat surat rekomendasi untuk Chen mengikuti sekolah militer di Amerika, yang mana dengan ini mungkin saja Chen berubah menjadi anak yang lebih baik dan juga disiplin. Sampai pada beberapa waktu kemudian, Chen telah tumbuh menjadi seorang tentara yang sangat pemberani, dan akan melakukan apapun demi kebaikan meski dalam kondisi sedang perang. Setelah beberapa tahun di pedan perang, Chen memutuskan untuk pensiun dan berkeliling dunia. Ia ingin mencari makna dari apa itu arti kehidupan yang sebenarnya. Sesampai jadi suatu daerah di Kutub Utara, Chen terdiam karena ia melihat seekor burung lang yang sedang memberi makan anak-anaknya. Sontak saja, dari sanalah ia tersadar bahwa manusia harusnya seperti burung lang. Walaupun sudah terbang terlalu jauh, harus selalu mengingat untuk menjaga generasi selanjutnya. Sampailah ia kembali menemui Pak Kepala Sekolahnya yang dulu, yang saat itu ia sudah berumur tua. Hingga Chen menemani dia sampai akhir Kepala Sekolah menutup hayatnya. Di saat itulah, Sang Kepala Sekolah memberikannya pesan untuk ia menjaga adik-adik angkatan sekolahnya dengan cara menjadi guru. Yang mana Sang Kepala Sekolah yakin bahwa Chen akan menjadi guru yang sangatlah baik dengan segudang pengalaman yang ia miliki. Dan itulah alasan mengapa Pak Chen mau mengajar di sekolah ini, itu karena ia sangat berterima kasih kepada Pak Kepala Sekolahnya dulu. Karena telah membuatnya semakin mengerti dan memiliki arti dari tujuan hidupnya. Kita kembali lagi ke masa sekarang. Pak Chen dipercaya menjadi wari kelas dari anak-anak kelas 3, di mana kelas tersebut dikenal sebagai kelas paling berantakan, dan murid-muridnya susah sekali untuk diatur. Maka tidak banyak guru-guru manapun yang mampu bertahan di kelas ini. Sehingga Pak Chen harus kuat-kuat mental untuk menghadapi para murid-murid nakal ini. Ketika sampai di kelas, ternyata semua yang ia ekspektasikan itu di luar kepalanya. Ia bahkan tidak dihiraukan ketika masuk ke dalam kelas untuk berkenalan. Justru terlihat para murid-murid lagi asik sendiri melakukan banyak aksi yang gila, seperti memasak, bermain gitar, main game, ngerumpi, tidur-tiduran, dan lain hal sebagainya. Pak Chen lalu mencoba untuk menuliskan nama dan juga nomor teleponnya di pepan tulis, yang hal itu membuat para siswa beramai-ramai menelponnya, untuk memberitahukan bahwa tulisan tangan yang Pak Chen punya itu pun sangatlah jelek. Tapi Pak Chen tidak dulu marah-marah di kelas ini. Justru iya akan memberikan edukasi terbaik bagi setiap murid, dan akan membuat kelas ini menjadi lebih seru lagi dengan cara mengajarnya. Saat jam istirahat, terlihat beberapa murid dari Pak Chen sedang asik hudut di ruang gudang sekolah. Mereka tengah membicarakan apa yang akan mereka lakukan, agar Pak Chen dapat dikeluarkan dari sekolah mereka seperti guru-guru yang lainnya. Namun di tengah aktivitas mereka itu, mereka diganggu oleh beberapa anak pebasket sombong, karena mereka menganggap jika anak-anak nakal ini hanyalah akan mengotori sekolah mereka saja. Tapi tak seperti pada anak-anak nakal tersebut, mereka justru tak terima dan mengajak sekelompok tersebut bergelut saja, jika memang mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan olehnya. Saat anak-anak basket itu sedang bertanding, sekelompok anak-anak nakal itu pun datang, dan memiliki rencana lain untuk mengerjai mereka. yakni dengan cara meleparkan botol ke lantai lapangan basket, sehingga para pemainnya itu pun terpleset dan terjatuh. Dengan begitulah, di sana ada ibu Lia, yakni guru paling cantik di sekolah mereka. Ia memarahi anak-anak tersebut, dan menghukum mereka untuk menulis kata maaf sebanyak 2000 kata. Tetapi karena itu sangatlah banyak sekali, dan akan membuang-buang waktu mereka. Justru, mereka pun memiliki rencana lain untuk bisa ngejelin ibu Lia juga, agar mereka bisa cabut dari hukuman ini. Keesokan harinya, beberapa pengawas dari Biro Pendidikan di Hong Kong datang ke sekolah mereka, yang mana untuk mengevaluasi sekolah mereka. Dari data yang tertulis, kalau sekolah mereka adalah sekolah dengan nilai terburuk di Hong Kong, dan sedikit dari para murid-murid berprestasi, yang akan melanjutkan ke universitas. Pengawas dari Biro Pendidikan menjelaskan, jika tahun ini hampir tidak ada siswa dari SMA Takci, yang diterima di universitas manapun. Maka, menurut standar dari Biro Pendidikan, jika situasi ini terus terjadi di tahun depan, dengan begitu, Biro Pendidikan akan menghentikan pendanaan untuk sekolah. Yang itu artinya, sekolah mereka pun akan disutup permanen, jika hal itu terjadi. Sementara Pak Chen ketika akan masuk ke kelas, nampak murid-muridnya sudah bersiap buat merekam dan menjahilinya dengan trik konyol seperti itu. Yang alhasil, karena Pak Chen tahu kalau murid-muridnya bisa dengan belajar, ia lantas membuat sebuah pilihan, yang barang siapa bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ia berikan, maka siapapun itu boleh keluar selama jam pelajarannya, yang mana Pak Chen sendiri sudah mendengar akan salah seorang muridnya sering membawa rokok. Yang alhasil, Pak Chen pun menyitanya, tapi ia tidak akan menghukumnya. Dari sebatang rokok tersebut, Pak Chen membuat pertanyaan, dari apasajakah unsur kimia yang ada pada sebuah rokok? Salah seorang murid di sebelahnya pun bisa menjawabnya dengan benar. Dengan itulah, Pak Chen memberikannya kebebasan buat keluar kelas selama jam pelajarannya. Yang hal itulah membuat para anak-anak lain pun menjadi iri sekali dengannya, tapi mereka harus bisa menjawab pertanyaan selanjutnya dari Pak Chen. Selain memberikan pertanyaan seputar rokok, hal ini pun juga bisa menjadi pebelajaran untuk murid-muridnya, tentang apa itu rokok, terdiri dari bagian apa saja kah, dan hal lainnya. Dengan metode pembelajaran yang seperti ini, membuat para murid-murid menjadi begitu antusias sekali dengan kelas Pak Chen. Jika Anda memiliki jisik, Anda akan memiliki jisik. Kauan adalah kekuatan. Saya tidak ingin Anda memiliki jisik. Saya ingin Anda memiliki jisik. Saat jam pelajaran selesai dan waktunya istirahat, di mana beberapa anak wajib ke kantin buat nyari basreng. Nampak di sana ada anak-anak basket, yang salah seorang dari mereka dengan sengaja menyandungkan kakinya ke salah satu anak nakal tersebut, sampai pada akhirnya hal itu menimbulkan keributan di antara mereka. Hingga setelah Pak Chen mendapatkan kabar tersebut dari Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Sekolah pun mengatakan, kalau kelima muridnya itu akan dikeluarkan dari sekolah karena berkelahi. Pak Chen pun lantas berlari menemui anak-anak itu yang masih berkelahi tersebut, di mana anak nakal-nak hal ini tak terima, kalau hanya mereka berlima sajalah yang dikeluarkan. Sementara anak-anak basket itu masih bisa ditolerir, ditoleransi. Lalu Pak Chen memisahkan mereka semua, dia tidak peduli siapa yang salah, Pak Chen pun memberinya peringatan untuk mereka, agar mereka bisa membuktikan ke sekolah bahwa mereka bisa jadi jauh lebih baik di antara mereka semua. Pak Chen memberikan mereka kesempatan, dia telah menjamin dirinya kepada Pak Kepala Sekolah untuk bisa memberi satu kali kesempatan kepada anak-anak ini. Namun 4 dari 5 anak-anak nakal tersebut masih memikirkan akan pendidikannya, sementara seseorang dari mereka lebih memilih pulang dan meninggalkan sekolahnya. Dengan itulah, Pak Chen ingin lebih mengenal dari kelima murid-murid nakalnya tersebut, ia memutuskan untuk bekerja sampai lembur, untuk memeriksa berkas-berkas milik mereka. Ia berharap agar bisa menangani mereka secara khusus. Yang mari kita perkenalkan murid-murid nakal dari Pak Chen satu per satu. Dimulai dengan Kane, yang ternyata ia dan keluarganya adalah seorang imigran asal Pakistan, tapi dia lahir di Hong Kong, dan sangat pasti sekali berbahasa Mandarin. Ternyata ia mempunyai keinginan untuk menjadi penyanyi terkenal sedari kecil dulu, tapi oleh karena itulah ia terkena dampak rasisme, sehingga apapun yang ia lakukan hanya berakhir menjadi tawaan bagi orang-orang di sekitarnya. Karena itulah, ia memiliki masalah ketika sedang berada di atas panggung, dimana dia bisa menjadi sangat gugup sekali dan tidak bisa berkata apa-apa kalau dilihat oleh orang banyak. Berikutnya kita akan diceritakan mengenai Gladys, yang mana ia mendapatkan perlakuan berbeda dari orang tuanya. Ayah Gladys lalu memaksa anaknya itu untuk menjadi perempuan semestinya. Sedangkan Gladys sebenarnya sangat suka sekali dengan mobil dan ingin sekali menjadi seorang pembalap. Gladys yang merasa tidak nyaman, memutuskan untuk berdandan laiknya seperti laki-laki sebagai bentuk pemberontakan. Karena pada dasarnya, ia tidak ingin diatur-atur oleh ayahnya. Ia juga menganggap bahwa ayahnya itulah sangat pilih kasih kepada adik lelakinya, yang membuatnya beranggapan kalau ayahnya itu hanya menginginkan anak laki-laki dan bukanlah anak perempuan. Berlanjut dengan anak kembar yang bernama Bruce dan Chris, mereka adalah keluarga biasa. Tapi permasalahannya, terdapat pada sosok ayah mereka yang seorang pemabuk berat dan juga suka main tangan. Hal ini diakibatkan karena ibu mereka yang lebih memiliki meninggalkan dan mencari pria yang lebih kaya dari ayahnya. Yang hal itulah membuat ayah mereka terjerumus ke dalam lingkup alkohol yang tidak ada habisnya. Yang hal ini menjadikan sosok Chris lebih menyukai pada video game. Sementara Bruce yang hanya manut-manut ketika ayahnya menyuruhnya buat membeli sebotol bir. Karena itu, membuatnya menjadi anak yang didiagnosa menderita gangguan perhatian atau kesulitan dalam berkonsentrasi. Namun Pak Chen tidak berhasil menemukan data tentang Jack sama sekali. Tapi diketahui kalau Jack hanya tinggal dengan seorang neneknya. Dan biasanya, setiap pulang sekolah ia kerja magang di sebuah restoran. Yang mana biasanya setiap pagi ia bersekolah, justru ia lebih memilih untuk tidak mengisi formulir pemintaan maafnya. Dan lebih memutuskan untuk berhenti masuk ke sekolah. Di restoran tersebut, ia mendapati ada beberapa sekelompok mafia tanah yang sedang membahas bisnis besar untuk membangun apartemen mewah. Di sanalah, sang bos memberitakan pada anak buahnya yang bernama Samsul, yakni dialah anak buah yang dapat diandalkan. Di mana sang bos ingin Samsul mengurus masalah ini, yang di sana ia dengar-dengar ada SMA Takci yang akan dihapus oleh pemerintah tahun depan. Jack yang sedari tadi memperhatikan para orang kaya sedang mengobrol, justru matanya itu tertuju pada korek api emas yang ada di sana. Samsul yang saat menyadari jika korek api emas yang ternyata milik bosnya itu telah hilang, ia sangatlah begitu yakin bahwa ada orang kurang mampu yang pasti sudah mengambil korek itu. Ia lantas tertuju pada Jack, di mana saat itulah Samsul berhasil mengetahui aksi Jack, lalu mengutus anak buahnya buat menghajar anak ini. Melihat akan keberanian yang anak ini miliki, Samsul pun pergi dengan meninggalkan uang dan kartu namanya kalau dia ingin menghasilkan uang yang lebih banyak daripada mencuri. Beralih pada Pak Chen yang datang ke pasar untuk mencari tahu lebih dalam mengenai Kanek. Di mana di sana, ia justru menemukan muridnya tersebut yang sedang dikejar-kejar oleh ayahnya sendiri. Terungkap bahwa ia berusaha mencuri tiket konser yang dijual oleh ayahnya, karena ia sendiri ingin menonton konser tersebut tanpa harus membelinya dengan biaya yang mahal. Mencoba ingin mengatasi keadaan itu, Pak Chen pun meminjam sebuah pisau tukang daging untuk menghadapi mereka semua. Namun karena ia baru mengetahui kalau ini adalah kesalahan Kanek, Pak Chen pun tidak jadi bertindak anarkis dan lebih memilih tidak mau ikut campur urusan keluarga. Ia kemudian mengajakkan yang untuk berbicara di luar pasar, pada saat itulah karena yang memberitahukan pada Pak Chen atas apa yang ia rasakan selama menjadi imigran di negara Hong Kong. Sementara dengan impiannya menjadi seorang penyanyi harus gugur, karena ia tidak memiliki keberanian untuk tampil di depan orang banyak. Akan tetapi, Pak Chen ingin membuatnya menjadi lebih berani dan percaya diri, maka ia akan melakukan dengan membuktikan bahwa semua dapat diselesaikan jika ada kemauan. Karena yang tidak bisa melawan gurunya itu pun langsung mencoba ikut bernyanyi bersama, yang tanpa ia sadari, orang-orang sekitar merasakan bahwa suara miliknya tersebut sangatlah indah dan juga merdu. Sehingga membuat dirinya itu semakin sadar, bahwa semua perlakuan orang-orang terhadapnya tidak akan pernah ada, jika ia berani menunjukkan apa yang benar-benar ia mampu. Di rumah pada saat Chris asik main game, Dan Bruce yang sedang belajar itulah, ayah mereka itu pun pulang dari tempat kerja dengan keadaan mabuk. Namun karena sebotol minumannya itu telah habis, ia pun menyuruh kedua anaknya itu pun untuk membelikannya sebotol lagi. Tapi di sana, mereka sudah mulai berani buat melawan, dan tidak ingin menuruti apa permintaannya, membuat sang ayah menjadi sangatlah marah dan mengusir mereka untuk tidur di luar. Di keesokan harinya, Pak Chen datang untuk menemui ayah sekembar untuk membicarakan sesuatu terhadap kelakuan anaknya di sekolah. Dengan itu, ia mau mendengarkan apa yang ingin dibicarakan oleh Pak Chen. Sementara kita diperlihatkan pada Gladys yang sedang belajar dengan adiknya. Namun karena adiknya itu lebih pital dari kakaknya, sang adik pun yang lebih bisa mengajarkan daripada dirinya. Sampailah kedua orang tua mereka itu pun pulang, di mana sang ayah memberikannya sebuah bikisan, yang isinya itulah perlengkapan alat-alat make-up. Sang ayah ingin putrinya ini berdandan layaknya seorang wanita, dan ia ingin memperkenalkannya pada anak dari temannya itu. Tetapi Gladys menolaknya karena bukan ini jalan yang ia mau, ia masih ingin bersekolah dan akan menuju universitas suatu saat nanti. Karena jendur dengan tingkah laku orang tuanya, Gladys lalu memutuskan untuk pergi dengan membawa mobil milik sang ayah. Tapi tanpa sepengetahuan dirinya, tiba-tiba saja Pak Chen datang dan memperhentikannya. Ia memberikan pengarahan bahwa anak sumuran dirinya belum bisa boleh bawa mobil sendiri, yang apalagi dia masih belum memiliki SIM. Lantas dengan itulah Pak Chen mengajaknya buat balapan mobil-mobilan di tempat lain, dan akan dia bawa ke sirkuit agar lebih aman dari lalu lintas. Mendengar ajakan gurunya itu, Gladys pun menjadi sangat tertarik, tanpa ia ketahui kalau orang yang akan menjadi lawannya tersebut adalah ayahnya sendiri. Gladys pun semakin dibuat berapi-api untuk menunjukkan padanya, bahwa ia bisa melampaui apa yang ayahnya itu larang. Yang setelah Gladys mengalahkan ayahnya di balapan kali ini, ia hanya meminta ayahnya untuk tidak melarangnya dalam melakukan apapun, yang ia inginkan hanyalah kebebasan. Tapi karena tidak mendapatkan apa yang ia mau, Gladys pun ingin membuktikan pada ayahnya, bahwa ia telah menjadi anak yang mandiri dan bisa mengembudi sampai keluar jalan raya. Hal itu justru akan membahayakan bagi orang-orang, tapi karena suatu dan lain hal, mereka berdua pun saling bertabrakan dan tidak mau mengalah satu sama lainnya. Sehingga disitulah Gladys mengungkapkan semuanya yang ia rasakan pada ayahnya tersebut. Gladys pun terus mengegas kendaraannya dan tiba-tiba... Sang ayah mengira bahwa anaknya itu sudah dilindas mobil karena hal tersebut. Disitulah ia mengakui apa yang ia juga rasakan selama ini. Intinya bahwa ternyata ia sangat menyayangi Gladys, namun putrinya itu selalu menjauhi dirinya saat ia ingin berbuat baik kepada anak perempuannya tersebut. Mendengar pengakuan dari ayahnya, Gladys yang sedari tadi berada di balik trak tersebut pun menjadi sangat terharu atas pengakuan dari sang ayah. Ia pun kemudian menemuinya, yang sesudah itu mereka pun saling berpelukan dan saling meminta maaf. Pak Chen yang menyusul lalu menghampiri mereka dan mengatakan, bahwa mulai dari sekarang ia akan membantu ayah Gladys mendukung putrinya dalam hal apapun yang ia inginkan, tapi Gladys sendiri harus semakin giat belajar di sekolah. Kembali ke sekolah, Bruce dan Chris diikutkan sebuah kelas kejutan oleh Pak Chen yang disebut sebagai program ketenangan hati. Namun tanpa mereka duga, rupanya seseorang yang mengisi materi di kelas itu justru ialah ayah mereka sendiri. Tanpa teman-temannya tahu kalau itu adalah ayah dari si kembar, sesuai dengan program mereka, maka sang ayah diharuskan untuk menyatakan keluh kesahnya, yang bertujuan untuk membuatnya menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Di sana sang ayah menceritakan semuanya, ia memberitahukan apa yang sebenarnya ia rasakan ketika ia kehilangan ibu mereka. Karena itulah, ia merasa sangat kecewa dengan sang istri. Ia pun memutuskan lari dan mengkonsumsi alkohol setiap saat hanya untuk bisa menenangkan dirinya. Terlebih, selama ini ia berusaha menjadi seorang ayah dengan bekerja sekeras mungkin pun tidak bisa membuat putra-putranya itu bisa mengerti. Mendengar hal itu, Bruce dan Chris kini menjadi semakin paham apa alasan ayah mereka melakukan semua itu. Tidak hanya itu, ayah mereka juga berkata bahwa ia berjanji untuk tidak mengkonsumsi alkohol lagi. Hingga pada akhirnya, mereka pun saling mengerti dan saling berbaikan satu sama lainnya. Kali ini kita akan diperlihatkan dengan keseharian Jack yang ternyata sudah menerima tawaran pekerjaan dari Samsul. Dirinya yang sekarang sudah mempunyai banyak uang dan rupanya telah dipekerjakan oleh Samsul untuk menjadi penyelunduk obat-obatan terlarang. Diketahui bahwa ia diberikan sebuah tugas lain dari Samsul, yaitu bahwa malam ini akan diadakan pertarungan UFC. Samsul memintanya untuk memberikan sebuah obat bios untuk petarung MMA yang akan bertanding nanti malam. Sehingga orang-orang yang bertarung pada petarung tersebut bisa kalah total dan mereka akan mendapatkan keuntungan. Kembali ke Guru Chen, ia kemudian datang ke rumah Jack tapi tidak berhasil bertemu dengan anak itu. Justru ia bertemu dengan neneknya Jack yang baru saja bersiap-siap untuk bekerja. Tanpa memberitahukan bahwa cucunya itu sangat bermasalah di sekolah sehingga hampir dikeluarkan. Pak Chen lalu menanyakan bagaimanakah keseharian Jack ketika dia di rumah. Tanpa diketahui olehnya, nenek Jack ternyata menganggap bahwa cucunya itu adalah anak yang sangat bertanggung jawab. Karena selain ia adalah anak yatim piatu, ia juga selalu patuh ketika disuruh-suruh. Pak Chen lantas terfokus dengan suatu barang dan juga poster di kamarnya Jack. Yang kemudian Pak Chen pun segera pergi ke tempat turnamen tersebut yang mestinya Jack juga sedang berada di sana. Di mana sebelum pertandingan, nampak Samsul sudah mengkodok pada Jack untuk segera memberikan obat misi itu kepada si petarung yang dimaksud. Yang pada saat Jack mengambilkannya minum dan segera menuangkan obat tersebut, akan tetapi yang dilakukan olehnya itu pun ketahuan oleh orang-orangan mereka. Sehingga Jack yang tidak bisa melakukan apapun itu dihajar habis-habisan oleh mereka dan dikulung dalam locker sampai dia tak bisa bernafas lagi. Sampai di mana, Pak Chen pun datang dan menuju area locker itu. Dengan lantangnya, ia mengatakan kalau ia sedang mencari muridnya yang bisa dipastikan ada di sini. Namun karena melihat bahwa Jack sedang dikunci dari balik locker, Pak Chen pun akan menyelamatkan muridnya tersebut. Dan kini, ia terpaksa harus berhadapan dengan para petarung-petarung MMA itu seorang diri. Dengan skill dan kemampuan yang ia miliki, selama menjadi guru Ip Man di film sebelah, tidak perlu dipertanyakan lagi insting dan refleks perlawanannya terhadap musuh-musuhnya. Yang alhasil, membuat para petarung itu pun tidak berkutik buat melawan dirinya. Tetapi karena sudah merasa sempoyongan dan keolahan melawan mereka, akhirnya Pak Chen pun mampu menumbangkan si petarung itu yang kelihatannya obat biu tersebut sudah masuk ke dalam tubuhnya. Setelah pertarungan di belakang tadi selesai, semua kerugian terpaksa harus diganti oleh Samsul yang karena telah terbukti sebagai orang yang telah mempekerjakan anak di bawah umur. Selesai mereka pulang, Jack dan Pak Chen tidak sengaja melihat neneknya Jack yang masih harus bekerja walaupun tubuhnya itu sudah rentan dan menua. Melihat hal itu membuat Jack sangat ingin membalaskan budi pada neneknya itu. Ia pun bersumpah pada Guru Chen untuk memperbaiki semua dan menjadi yang terbaik di kelasnya. Singkat cerita, di sekolah sudah tersebar berita mengenai latar belakang Guru Chen yang sebenarnya setelah pertarungannya kemarin sudah terkam oleh kamera CCTV milik perusahaan MMA. Melihat aksi dari wali kelas mereka, para murid sangat kagum dan merasa bahwa Pak Chen sebenarnya adalah kakak seperguruan alias Big Brother mereka. Karena mereka semua akhirnya bisa mengerti apa alasan dari Pak Chen melakukan hal-hal yang cukup ekstrim belakangan ini. Ternyata itu semua dikarenakan dirinya yang merasa mempunyai hutang budi pada sekolah SMA Takji, tempat ia suka membuat onar dulu. Sesaat setelah ia datang ke kelas, semua murid yang sontak menjadi sangat menghargai dirinya dan sangat senang saat Pak Chen mengajar. Semua anak-anak yang tadinya sangat nakal menjadi sangat giat dalam pelajaran, sehingga mereka mendapat nilai yang hampir sempurna di ulangan nasional milik negara. Tidak hanya itu, kehidupan mereka juga berjalan sangat lancar, karena masing-masing dari mereka telah menemukan kedamaian yang selama ini mereka dambakan. Tapi ternyata rintangan berat tidak meninggalkan Guru Chen begitu saja. Kita kemudian diperlihatkan dengan Bruce yang merasa bahwa ia adalah murid yang sangat bodoh dan kurang paham dalam hal apapun. Karena ia itu tadi, dia merasa bahwa dirinya itu sulit untuk fokus dalam hal apapun termasuk dengan belajar. Dengan membeli obat-obatan perenang agar dapat membuat ia fokus dalam belajar. Tapi semuanya sudah terlambat. Fikirannya itu sudah diisi dengan kecemasan yang berlebih, sehingga tidak bisa hilang begitu saja. Bahkan ia juga mendapatkan nilai paling rendah di ulangan nasional. Hal itulah yang membuat dirinya hilang arah saat saudaranya itu mengajaknya pergi sekolah. Dengan ia yang kemudian ternyata memutuskan untuk melakukan bundir pada saat itu. Untungnya, luka-luka yang ia alami tidaklah berat, sehingga ia masih terselamatkan walaupun harus melalui koma selama beberapa minggu. Insiden ini pun diketahui oleh media, sehingga para media membesar-besarkan kejadian ini. Kejadian ini tentunya berdampak negatif pada reputasi milik Guru Chen sebagai wali kelasnya, sehingga Guru Chen mau tidak mau harus disidang oleh pihak dinas pendidikan. Di dalam sidang ini, ternyata pihak dinas pendidikan sudah mengetahui, jika Guru Chen tidak mengajar menggunakan kurikulum yang dibuat, sehingga ia dianggap sudah tidak layak lagi sebagai seorang guru. Hingga pada akhirnya, Pak Chen pun harus dibipas tugaskan sebagai seorang guru di SMA Takji. Yang hal ini membuat para muridnya pun sangat sedih sampai-sampai mengejarnya hingga ke gerbang sekolah. Jake dan murid-murid yang lainnya pun berjanji, bahwa dengan kepergian Guru Chen akan mereka bayarkan dengan pembuktian nilai paling bagus saat ujian nasional nanti. Singkat cerita, beberapa minggu setelah kepergian Guru Chen, murid-murid lainnya pun berhasil mempertahankan fokus mereka terhadap ujian nasional. Mereka beramai-ramai mencoba membuktikan pada dinas pendidikan, bahwa sekolah mereka adalah sekolah yang bisa berubah dengan adanya sosok seperti Guru Chen. Di tempat lain, Samsul yang masih sering memantau berita, berasa terancam dengan perkembangan bisnisnya ketika melihat hasil ulangan nasional dari SMA Takji yang incaranya itu. Ia lalu menyusun strategi kotor dengan memakai Jake sebagai upanya di hari ujian nasional. Samsul mengirimkan sebuah pesan kepada Jake dengan memakai nama Guru Chen. Saat itu, Samsul meminta Jake dan teman-teman lainnya untuk berkumpul lebih awal di kelas, yang mana mereka akan diberikan kelas tambahan oleh guru favorit mereka itu, katanya. Tapi alih-alih bertemu dengan Guru Chen yang sebetulnya ia sedang ingin pergi dari kota ini. Mereka justru dihadang oleh Samsul yang terbukti berhasil menjebak mereka. Di sanalah Samsul dan juga anak buahnya mengurung Jake dan kawan-kawannya, sehingga dengan hal itulah membuat mereka semua tidak bisa ikut ujian. Tapi untungnya beberapa saat kemudian, kita akan dikejutkan dengan kedatangan sosok palawan bagi para murid, yakni dengan kemampuan yang dimiliki olehnya, lagi-lagi Guru Chen membuktikan bahwa pereman kampungan seperti Samsul dan kawan-kawannya itu pun bukanlah tandingannya. Selagi Guru Chen melawan orang-orang suruhan Samsul, ia menyuruh agar murid-muridnya itu untuk segera pergi ke tempat ujian, agar mereka tidak terlambat untuk mengikutinya. Saat itu, para murid-murid pun berterima kasih kepada Guru Chen, karena ia sudah menyelamatkan masa depan mereka. Guru Chen akhirnya kembali dihadapkan dengan Samsul, yang ternyata ini adalah pertarungan mereka yang kedua kalinya. Terungkap bahwa Samsul rupanya adalah anak yang sama, yang dulunya pernah menjadi rivalnya semasa mereka sekolah. Karena tindakan Chen dulu, sekarang Samsul tidak bisa lagi memainkan piano karena sarap tangannya itu selalu gemetaran. Mengetahui hal itu, selang pertarungan mereka yang sudah berlangsung cukup lama, Chen mencari celah di mana akhirnya ia memperlihatkan tekadnya kepada Samsul. Dengan menusuk kakinya sendiri di depan Samsul, agar membuktikan padanya jika ia juga dapat merasakan penyesalan yang dialami olehnya. Dari situlah Guru Chen mengeluarkan sepatah kata yang dulunya tidak sempat ia katakan pada Samsul. Disitulah ia meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat dulu. Singkat cerita, semuanya pun berjalan dengan lancar. Para murid berhasil membuktikan diri mereka ke halayak obom dengan cara mencatat prestasi yang sangat pesat dalam ujian nasional. Dan juga Bruce yang sudah pulih juga memutuskan untuk kembali bersekolah, walaupun harus ketinggalan dari kembarannya. Para guru lalu memutuskan untuk memanggil Guru Chen kembali menjadi sebagai guru di sekolahnya. Sehabis mendengar pernyataan maaf dari Chen, Samsul pun kembali membuka piano lamanya untuk berlatih meregangkan jari-jarinya. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan sosok Chen yang akhirnya kembali menempelkan bagian yang dulu ia rusak ke patung kepala sekolah SMA Takji yang dulu pernah ia buat onar. Setelah itu, kembali masuk ke kelasnya. Dan kembali mengajar seperti biasa. Tamat, ending yang sangat meng-samsulkan. Dan mungkin segini dulu aja untuk alur ceritanya dan banyak pesan yang bisa kita dapatkan dari film ini. Yang sekian dari saya, Raffi. Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, cuy. Bye-bye! More realism Terima kasih. Bye! 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 Terima kasih.